Intro Seluruh kelompok kepala sekolah atau K3S yang ada di 17 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti kegiatan advokasi adaptasi kurikulum pendidikan inklusif khususnya di jenjang sekolah dasar pada Rabu 8 Oktober 2024 Dalam laporan Ketua Panitia Advokasi Adaptasi Kurikulum Pendidikan Inklusif Muhammad Nur Akbar mengatakan kegiatan ini dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur selama satu hari yang diikuti sebanyak 50 peserta dari 17 kecamatan di Kota Waringin Timur Pada kegiatan ini ungkap Akbar, para peserta diajari bagaimana cara menyusun modul dalam upaya mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah yang memang ada anak berkebutuhan khusus rencananya untuk BIMTEK penyusunan kurikulum yang adaptif terhadap anak berkebutuhan khusus akan dilaksanakan tahun depan Selain K3S, turut diundang Satuan Pendidikan yang pada pendataan PPDB lalu dengan mengisi data bahwa sekolahnya menerima ABK yang manau untuk semua jenis ABK ada diterima di sekolah umum kecuali tunonetra yang belum ada terisi termasuk untuk anak autis juga ada diterima di sekolah umum di Kota Waringin Timur, Pungkasnya Setiap sekolah itu wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus jadi ada alokasinya jadi mereka yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas tidak lagi mesti harus jauh-jauh mencari sekolah tetapi dia boleh memilih sekolah yang terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya karena sekolah reguler sekarang diwajibkan untuk menerima itu dan harus mampu memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas tadi dan secara bertahap kita akan penuhi itu semua baik dari segi sarana-persarananya dan penguatan SDM-nya dalam artian guru pendidikan khusus Akbar menambahkan tujuan dari kegiatan ini untuk mengadepokasi seluruh Satuan Pendidikan di Kota Waringin Timur yang diwakili K3S karena diakini perwakilan dari K3S ini memahami karakteristik Satuan Pendidikan di masing-masing wilayahnya dari Sampit, Kebupaten, Kota Waringin Timur Ayu Budianto, Sampi TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!